Ini adalah TSI Portable Particle Counter model 9310 yang memiliki flow rate 1 CFM atau 28,3 liter per menit. Sementara ini adalah model 9350 yang memiliki flow rate 50 liter per menit. Mau yang 100 liter per menit? Ada dong? Klik pop-up banner di sebelah kanan atas untuk melihat TSI Portable Particle Counter model 9500 ya. Nah, berikut ini adalah 10 hal yang perlu Anda ketahui mengenai TSI Portable Particle Counter model 9310 dan 9350. Model 9310 memiliki flow rate 1 CFM atau 28,3 liter per menit. Model ini hanya cocok digunakan untuk area non-steril, karena jika digunakan untuk area steril, pengukuran membutuhkan waktu 36 menit per lokasi titik sampling. Wasting time banget ya! Sementara untuk model 9350 memiliki flow rate yang agak nanggung sebenarnya, yaitu 50 liter per menit. Jika digunakan untuk area steril, membutuhkan waktu 20 menit, yang mana 2 kali lebih lama dibandingkan model 9500. Kecuali benar-benar suka sekali sama yang 50 liter, tambah sedikit saja, bisa dapat yang 100 liter dengan waktu sampling 2 kali lebih cepat untuk area steril. Kalau tidak punya area steril, pakai yang flow rate 1 CFM saja sudah cukup. Model 9310 memiliki channel size seperti ini. Sementara model 9350 memiliki 2 macam pilihan channel size, yaitu model 9350-02 dan model 9350-03. Bahan eksterior dari semua TSI Portable Particle Counter terbuat dari stainless steel. Semua orang di farmasi dan di pabrik lainnya yang biasa memiliki clean room, sangat menyukai stainless steel. Dari mesin produksi, sampai troli, dan lain sebagainya, semua juga maunya stainless steel. Karena stainless steel memiliki daya tahan lebih terhadap cleaning chemicals. Karena itu, peminat TSI Portable Particle Counter sangat banyak. User interface-nya berbasis icon, dilengkapi dengan touchscreen dan berwarna. Sangat user-friendly dan sangat mudah untuk digunakan. TSI Portable Particle Counter ini juga dapat menyimpan 10.000 sample records. Keduanya juga sudah dilengkapi dengan built-in thermal printer. Semua TSI Portable Particle Counter sudah memiliki built-in clean room standar seperti ISO 14644-1, EUGMP Annex 1, dan FS209. Cukup dengan hanya memasukkan kelas clean room dan luas ruangan. Anda dapat mengetahui jumlah lokasi titik sampling, volume udara, dan berapa lama waktu sampling yang dibutuhkan per lokasi sampling, dan resepi lainnya karena sudah langsung tersetting secara otomatis. Setelah selesai sampling pun, tidak perlu lagi mencocok-cocokan data hasil sampling dengan standarnya, karena PAS atau V-Report bisa langsung dihasilkan sesuai dengan standar dan kelas clean room yang sudah disetting sebelumnya. Canggih kan? Barcode scanner dapat digunakan untuk menghindari kesalahan saat menarik konfigurasi untuk spesifik lokasi sampel. Anda tidak akan kebingungan lagi membedakan lokasi titik sampel. Kalibrasi dapat dilakukan lokal maupun on-site di tempat user. Jika semua lancar, unitnya pun bisa langsung dikembalikan saat itu juga setelah selesai dikalibrasi. Kedua model ini memiliki ukuran dan berat yang sama. Susah nggak dibawanya? Nggak dong, ukurannya kecil dan beratnya ringan. Sangat mudah untuk dipindah-pindahkan dan dibawa kemana saja. Berikut ini list aksesoris yang sudah termasuk jika Anda membeli model 9310 dan 9350. Jika Anda membeli TSI Portable Particle Counter model ini, Anda akan mendapat garansi produk selama 2 tahun. Untuk informasi produk selengkapnya, dapat dilihat di link website Arventis pada komen section di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga Anda tidak akan melewatkan video-video penting kami lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.